Kedua tim masih belum mampu mencetak gol Memasuki babak kedua, Arema dan Barito Putra melakukan sejumlah perubahan dan pergantian pemain Permain di depan perlu antriku pendukungnya, tuan rumah singgau dan mendominasi permainan Hingga pada menit 61, Arema berhasil membobol gawang Barito Putra Berawal dari tendangan pojok, Arema unggul melalui tandukan Johan Ahmad Farizi Sors 1-0 untuk tuan rumah 12 menit kemudian tuan rumah berhasil mengandakan keunggulan melalui Muhammad Rabdi Yang baru masuk menggantikan Rodrigo Santos Skor 2-0 untuk keunggulan Arema FC bertahan hingga puluh panjang ditiup Selesai pertandingan, kedua pelatih mengaku puas dengan laga uji coba ini Pelatih Arema FC Joko Susilo mengaku banyak perkembangan pada timnya Khususnya dalam laga uji coba kedua ini Sementara itu pelatih tim tamu Jackson F. Tiago Mengaku timnya cukup bagus meskipun baru berkumpul 3 hari terakhir Dan faktor fisik serta stamina yang belum siap menjadikan timnya belum bisa berbuat banyak Laga uji coba ini adalah bahan evaluasi bagi kedua tim untuk mempersiapkan sekuat terbaik mereka Menyongsong Liga 1 musim 2018 dan Piala Presiden yang mulai digelar minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!